Pemadaman listrik bergilir yang terjadi setiap hari dalam beberapa bulan terakhir membuat resah warga kota Makassar sebab hal itu menyebabkan banyak aktivitas terganggu bahkan masyarakat mengeluhkan akibat seringnya pemadaman membuat sejumlah peralatan elektronik mereka mengalami kerusakan sehingga mengalami kerugian dan terparah marak kasus kebakaran Menindaklanjuti banyaknya aduan dari masyarakat khususnya yang memiliki usaha UMKM yang mengandalkan listrik dari usahanya DPRD Kota Makassar melakukan pemanggilan kepada pihak PLN Dalam rapat yang digelar Rabu 8 November 2023 anggota Komisi B DPRD Makassar Azwar mengultimatum para pejabat PT PLN Unit Induk Distribusi Solusel Rabar Ia memperingatkan jangan sampai kesedihan masyarakat Makassar karena listrik kerap padam berubah jadi kemarahan Azwar juga menanyakan kompensasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat atas kasus ini Setelah melakukan diskusi panjang Azwar bersyukur pihak PLN menyetujui adanya kompensasi bagi masyarakat yang terdampak Dia menjabarkan bahwa kompensasi tersebut sekitar 35% akan tetapi untuk angka jelasnya merupakan kewenangan PLN untuk menetapkan Sementara itu ditemui manajer komunikasi dan TGSL PLN Unit Induk Sulusel Rabar Ahmad Amirul Syarif menjelaskan bahwa terkait pemberian kompensasi PLN mengikuti regulasi peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ahmad juga mengatakan bahwa perihal angka pasti kompensasi tersebut tidak dapat disamaratakan jadi kompensasi 35% tidak dapat dijadikan potokan Ahmad menjelaskan pengadaman listrik yang terjadi adalah dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino Diinformasikan juga bahwa PLN menyebut pengadaman listrik bergilir di kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat akan berakhir 1 Januari 2024 dan alamat menikmati